Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi Hari ini kita akan membuat tahu isi Nah ini tahu isinya Cara memasaknya beda dengan yang biasanya Kalau biasanya digoreng Kalau ini dikukus teman-teman Nah kemudian sayurannya juga Banyak banget Masuk di dalam tahu ini Dan ketika kita makan ini enak banget Karena sayurannya itu lebih terasa Kayak gitu ya Buat teman-teman yang penasaran Saksikan video sampai dengan selesai Pertama-tama Teman-teman kita akan membuat Adonan tahunya dulu ya teman-teman Ini ada 6 kotak kecil tahu Kita tumbuk halus seperti ini Nah seperti ini teman-teman Ini tahunya lebih sehat Lebih lembut ketika kita makan ya Kalau sudah disini buat seperti ini Nah kalau sudah lembut Sekarang kita pecahkan Satu butir telur Nah kita masukkan Kemudian teman-teman Kita masukkan garam Supaya kulit dari tahu itu Tidak hambar teman-teman Jadi kalau lebih enaknya itu ya Tidak apa-apa Kita kasih penyedap Sedikit saja Kemudian kita kasih garam Supaya kulitnya itu tidak hambar Karena ini untuk adonan kulitnya Nah disini teman-teman Aku akan kasih Tepung teringu Sekitaran 4 sendok makan saja ya teman-teman Kurang lebih 4 sendok makan Kemudian kita akan kasih tepung kanji Atau tepung tapioca Ini 2 sendok makan saja Supaya tekstur dari tahunya itu kokoh teman-teman Nah dan aku pernah buat video Olahan tahu juga Tapi bukan tahu isi Tapi olahan tahu seperti ini Itu tidak pakai tepung teman-teman Jadi menurut aku teksturnya itu lebih lembek Dan rentan pecah Kayak gitu ketika kita goreng ya Nah kalau kita kasih tepung seperti ini Dia bentuk tahunya lebih kokoh Kayak gitu teman-teman Dan disini aku masukkan daun bawang sama daun sob Ini kita potongnya kita jincang halus ya teman-teman Supaya lebih menyatu dengan adonan tahunya Ini kita aduk rata Nah kalau udah rata kita sisihkan Untuk isian sayurannya ada buncis, wortel, kentang, dan toge Yang udah aku potong Bumbu halusnya ada kemiri, bawang putih, bawang merah, dan lada ya teman-teman Bumbunya udah kita haluskan Sekarang kita mau buat isiannya Kita tumis dulu bumbunya Dan untuk ladanya gak harus lada hitam ya teman-teman Boleh teman-teman pakai lada putih Atau lada bumbu boleh Nah ini kita tumis dulu bumbunya sampai harum Nah buat teman-teman yang suka pedas Boleh dimasukkan cabai rawit ya Dipotong-potong, dimasukkan Kayak gitu, ditumis Kayak gini, boleh Nah ini kita akan tunggu dulu ya teman-teman Kita tumis sampai harum dulu Nah kalau udah harum Baru kita masukkan sayurannya Oke kita tumis Kita akan tumis Ini teman-teman Kita kasih sedikit air Supaya empuk ya Ini sayurannya Jadi kalau kering kayak gini Takutnya gosong Kita kasih sedikit air Nah ini kita tunggu sampai empuk Atau sampai kering ya teman-teman Airnya sampai menyusut Dan jangan lupa untuk kasih garam Sedikit penyedap Kalau suka Nah ini udah mulai kering Teman-teman aku mau tunggu sebentar lagi Sampai benar-benar kering Jadi ketika kita isi Di dalam takunya itu Mudah ya Kalau kering Dan disini aku mau kasih Sedikit kecap manis Kita campur rata Kita aduk-aduk Supaya gak gosong Karena kita inginnya Sayurnya itu kering Benar-benar kering ya teman-teman Oke Sudah cukup Sekarang untuk loyangnya Atau untuk cupnya Kita olesin minyak Ya teman-teman Sebelum kita kasih adonan Pertama-tama Kita kasih sedikit setengah sendok makan Adonan tahunya Kemudian kita pipihkan Seperti ini Nah kemudian teman-teman Baru kita isi dengan sayurannya Nah ini sayurannya Muang banyak ya teman-teman Nah oke Sekarang setelah sayurannya masuk Sedikit ditekan-tekan ya teman-teman Biar padat Kayak gitu Kemudian baru kita kasih adonan tahu lagi Seperti ini Nah ini adalah cara yang paling gampang Membuat tahu isi teman-teman Selain rasanya lebih beda ya Lebih enak yang ini Kemudian cara pembuatannya gampang Nah seperti ini Oke jadi deh Cara kedua teman-teman Ini cara yang paling aman ya Menurut aku Nah seperti ini Kita agak pipihkan Tahunya itu agak kepinggir Kayak gitu Jadi tipis aja gak apa-apa Yang penting Sayurannya itu terselimuti Terlindungi oleh adonan tahu ini Jadi ini udah agak kesamping-samping Aku pipihkan Kemudian baru kita masukkan sayurannya Nah seperti ini teman-teman Nah kemudian kita timpa lagi Dengan adonan tahu Sambil sedikit ditekan-tekan Kemudian sambil ditekan-tekan Ke bawah-bawah Kayak gitu ya teman-teman Sehingga isian sayurnya itu Terselimuti teman-teman Jadi ketika kita goreng Gak rentan pecah Kemudian gak Sampai berhamburan Kayak gitu ya Ini yang paling aman Teman-teman pilih yang ini aja ya Tapi yang tadi juga aman Kok gak pecah Seperti ini Semuanya selesai Sekarang kita mau kukus Sekitar 10-12 menit aja Kita tutup Dengan serbet Tutupnya Supaya airnya Tidak tumpah ketahunya ya teman-teman Sekarang kita angkat Dan kita dinginkan dulu Nah kalau udah dingin Sudah sedikit hangat ya Boleh kita Keluarkan dari loyang Ini sangat gampang Teman-teman kita keluarin Karena udah kita oleskan Dengan minyak Buat adonan tepung Adonan untuk Menggoreng tahunya Caranya cukup Masukkan secukupnya Tepung teriku serbaguna Teriku biasa itu ya Kemudian kita campurkan Dengan air Nah seperti ini Teman-teman Untuk kekentalannya Kekentalan sedang aja ya Jangan terlalu kental Jangan terlalu encer Nah seperti ini Ini udah cukup Sekarang kita panaskan minyak Kita mau goreng ya Untuk apinya Jangan terlalu sedang aja Teman-teman Jangan terlalu kecil Takutnya Nyarat minyak ya Setelah kita Lumurin tahunya Sekarang kita goreng Seperti ini Seperti ini teman-teman Oke ini Tekstur tahunya Sangat kokoh Teman-teman Nah kita akan balik Ini harum daun bawangnya Ini luar dalam Spesial teman-teman Luar dalam Enak ya Karena tahunya Juga kita kasih Bumbu-bumbu Tadi Jadi gak polos Kayak gitu Nah kita goreng Sampai kuning kecoklatan Nah sekarang kita Angkat Nah seperti ini Teman-teman Jadinya Nah ini udah matang Teman-teman Ini tahunya Menul-menul ya Besar-besar Kenyang ini teman-teman Kalau kita jual seribu Ini mantap nih ya Oke teman-teman Buat teman-teman Jangan lupa klik subscribe Teman-teman Gak ada loh ruginya Kok cuma mengklik Tombol subscribe aja Teman-teman Selalu mendapatkan video Terbaru dari Dapur Lezat Kekaisal Ayo subscribe sekarang Teman-teman Jangan lupa untuk Mulai Komen ya Yang mau ditanyakan Silahkan komen di bawah Sekarang kita Mau buka Tahunya Kita mau lihat Isi dalamnya Teman-teman Sekarang ini Di luarnya Grispy Kayak gitu ya Di dalamnya Lembut Karena tahunya Kan yang udah Kita halusin tadi Jadi teksturnya Itu lembut Kayak gitu Nah teman-teman Seperti ini Hasilnya Wah teman-teman Selamat mencoba ya Ini enak banget Teman-teman Apalagi dicocol Sama saus sambal Wah Gak cukup Ini satu piring Teman-teman Oke Buat teman-teman Yang menyaksikan Terima kasih banyak Assalamualaikum Sampai ketemu lagi Di video aku selanjutnya Bye bye